Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara dibangun pada tahun 2021 dengan anggaran 1,6 miliar rupiah. Lebih dari APBD Pemprov Bengkulu, abatmen jembatan yang dibangun saat ini hanya menjadi semak pelukar. Pembangunan abutmen atau fondasi jembatan di desa Surobali, kecamatan Ujanmas pada tahun 2021 lalu, dengan anggaran 1,6 miliar rupiah lebih. Saat ini kondisinya sangat mengkhawatirkan. Selain itu, abutmen ditumbuhi rumputan dan pohon di atasnya. Pembangunan abutmen jembatan yang menggunakan APBD 2021 Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2024 ini diharapkan dapat dilanjutkan. Harapan daripada kami, perangkat desa, dan juga seluruh daripada lapisan masyarakat desa Surobali, untuk harapannya pembangunan daripada jembatan itu dilanjutkan kembali, diselesaikan, dan juga dari Pemprov yang terkait dari dana tersebut untuk menganggarkan kembali dan menyelesaikan jembatan tersebut agar bisa bermanfaat. Pembangunan jembatan yang diwacanakan tersebut adalah akses satu-satunya masyarakat ke desa Surobali untuk mengeluarkan hasil buminya. Alexandra Kontributor TVRI Bengkulu melaporkan.